Nah, Pak Reza, pengawasan seperti apa yang harus dilakukan, Pak Reza, sementara kan judi online itu sifatnya private karena dia di HP sendiri, HP yang sifatnya itu kan personal sekali begitu, Pak Reza. Saya tidak ingin membangun prasangka buruk, tetapi kita tentu punya persepsi yang sama bahwa di organisasi kepolisian ataupun di organisasi penegakan hukum pada umumnya berlaku yang namanya jiwa korsa. Spirit of the Corpse, Lepri the Corpse, ini menunjukkan bahwa adanya kekompakan satu sama lain antar insan penegakan hukum. Istilah Lepri the Corpse itu seperti bersimbiosis dengan istilah Kertin Code, Kode Tirai. Kertin Code atau Kode Tirai adalah sebuah istilah untuk menunjuk kecenderungan insan kepolisian untuk menutup-nutupi kesalahan sejawat mereka. Saya tidak hanya melakukan potret terhadap kepolisian kita, tapi ini merupakan temuan yang sifatnya Tanda Peting Universal, ditemukan di sekian banyak organisasi kepolisian. Nah, kalau kita mengacu, kita landaskan proses berpikir kita pada istilah Lepri the Corpse dan pada istilah Kertin Code, maka sesungguhnya kita punya alasan untuk khawatir bahwa oknum personil kepolisian yang terlibat judi online tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi lebih dari itu. Namun mereka mengambil posisi saling melindungi satu sama lain sebagai cara untuk ia terus-menerus bisa mendapatkan keuntungan yang sifatnya menyimpang, sekaligus untuk menjaga tanda petik identitas mereka bahwa kita adalah satu kolega, bahwa kita adalah satu lembaga. Nah, dengan dasar berpikir seperti itu, sekali lagi memang tugas besar bagi Polri untuk memastikan bahwa institusi mereka bersih total dari keterlibatan judi online. Berat? Pasti berat. Apakah bisa? Semestinya bisa.